Halo guys, saya Mpura Sun, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Sekali ini kita udah ada banget guys, ini produk yang pastinya keren banget guys. Ini kita apa? Disini kita bakal review aja di box ini. Ini dia, Fast Charging Cable. Ini dia, Efficient Transmission of Data. Ini kita ada USB-nya, ada untuk micro USB, ada untuk iOS, ada juga untuk TFC. Ini bener-bener banget, lihat dia warna-warni banget. Ini disini kita lihat dia kayak warna ungu gitu guys ya. Lihat dia kayak warna ungu-unggu gitu. Ini dia polos, disini lihat dia warna ungu, ini merah, ini warna silver, ini warna silver gitu atau abu-abu. Ini dia warna hijau guys, sebenarnya keren banget dan juga pastinya bervariasi. Dan ini lihat kabelnya warna merah, kabelnya hitam, keren banget. Sekarang, lihat disini kita lihat, lihat dia 2.4. Jadi dia Power Max ya guys ya, lihat keren banget. Ini dia versi S680, ini bener-bener keren banget, ini dia 3 in 1 guys ya. Kalau kalian lihat dari sini, ini seperti ini guys. Ada untuk Charger-nya juga. Kita juga lihat disini dia tuh safe. Dia juga dia tuh USB port, dia juga dia sinkron juga, keren banget juga. Juga ada banget untuk barcode-nya. Sini juga temen-temen, lihat kayak gini guys, keren banget juga. Sekarang, lihat kita lihat bakangnya guys. Ini boleh banget guys, untuk ininya boleh banget, langsung aja di screenshot aja bosku. Sekarang kita bakalan buka aja nih guys, kayak gini aja nih bosku. Semuanya yang indian nih guys. Nah, ini dia sering kita balet guys, ini bener-bener keremat, atasnya seperti ini. Lihat dia, gue dia ada banget segelnya guys itu. Dia ada segelnya guys itu, ada segelnya juga. Lihat di bawah sini. Oke, sekarang kita bakalan buka aja nih bosku, semuanya di sisku. Oke, kita bakalan tarik aja guys, kayak gini aja. Udah guys ya, ini bener-bener keren banget. Tiba saat ini, lihat. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna hitam juga ya guys. Udah keremat. Sekarang kita bakalan coba ini, tarik kayak gini. Nah, ini dia warna ungu guys ya. Jadi dia casetnya mirip kayak Sony, dia warna ungu juga. Dan ini kelihatan, dia micro USB-nya. Dia micro USB-nya, dia warna ungu ya guys ya. Lucu banget juga. Untuk iPhone-nya, dia warna ini guys, ungu juga. Lihat di dalamnya kayak gini, tuh. Ungu, ungu, ungu. Ini bisa lihat lagi teman-teman, kayak gini. Dalamnya dia kayak warna ungu gitu. Lihat guys, dia dalamnya kayak warna ungu gitu guys ya. Semi-semi warna ungu gitu ya teman-teman. Kelihatan gak sih ya warna ungu gitu. Keren banget juga. Sekarang kita bakalan tes aja guys. Sekarang kita bakalan tes seperti apa sih guys. Untuk dari kebalnya gini. Kawasan dari kebalnya ini aku lihat enakin banget guys. Karena dia tuh versi tali gitu guys. Jadi dia tuh gak gampang loop-loop ya teman-teman. Kayak gini udah mudah keren banget juga. Dan dia tuh gak gampang loop-loop guys. Karena dia tuh enakin banget buat dipakainya guys. Sekarang kita bakalan tes aja disini teman-teman. Ini dia. Oke. Sekarang kita bakal coba ini. Kita bakal colokin dulu ke listrik guys ya. Ini dia kayak gini guys. Lucu banget juga. Colokin dulu ke listriknya teman-teman. Ini dia. Nah sekarang kita bakal colokin dulu ke listriknya. Kayak gini aja. Teman-teman kalau bisa hantar memakai powerband juga bisa banget. Pastinya ya teman-teman. Ini dia guys. All right. Jadi kita bakalan cobain tes dulu. Untuk iPhone dulu guys ya. Ini dia. Cobain dulu. Kita bakalan coba colokin dulu. 1, 2, 3. Oke. Dia masuk kayak situ. Dia terisi. Keren banget juga. Sekarang kita bakal cobain guys. Bentar. Ini kita bakal cobain 2. 2 sekaligus guys. Sebentar. Ini dia. Ini sama ini. TFC-nya. Kalau dia bisa nge-charge 2 sekaligus. Sekarang kita bakal cobain nge-charge 3 produk sekaligus. Kita bakal cobain charge guys 3 sekaligus guys. Coba teman-teman kelihatannya kayak gini aja. Ini dia. Oke. Jadi teman-teman ini dia. Nah ini dia nge-charge. Ini dia nge-charge. Ini yang HP Sony-nya dia nge-charge. Oke sih ya. Itu dia nge-charge. Bentar. Ini HP Sony-nya dia nge-charge ya. Dia nge-charge. HP Sony-nya nge-charge. Dan yang iPhone tadi kita lihat teman-teman. Dia juga nge-charge ya guys. Jadi dia bisa digunakan untuk 3 device sekaligus ya guys. Ya bener-bener hemat banget ya teman-teman. Semuanya. Kalau misalkan teman-teman cuma punya colokan desktop. Untuk travel charge yang cuma satu. Nah teman-teman cocok banget untuk beli. Ini nih guys. Apa di-check out ya guys ya. Kalau misalkan udah. Ini kita bakal kasih tau. Gimana gitu kan. Untuk cara ngerapihinnya lagi ya teman-teman. Ini dia nge-box-coe sama ya guys. Sekarang ya. Coba aja. Ini aja teman-teman. Ini bener-bener lucu banget juga. Tapi tinggal gini aja. Nah. Nah. Ini tarik aja kayak gini. Ini dia. Makain aja. Dan terus kayak gini aja. Di sini. Kita lihat ini tadi kan udah dimasukin ke dalam. Nah sekarang kita bakalan masukin aja dulu ininya guys. Supaya nanti gampang guys ya. Nah. Sekarang ini kita rapin dulu aja. Kabel ininya guys. Nah kayak gini aja. Set. Set. Nah ya. Nah. Teman-teman. Di sini kita bakal liat guys. Di sini kita bakal coba ini. Untuk rapin dulu dengan karet yang tadi. Kayak gini aja. Ya. Kita bakal rapin dulu aja kayak gini. Itu bener-bener bagus banget guys tuh. Bener-bener bagus banget juga tuh. Untuk kabelnya keren banget juga. Oke. Oke. Nah ini dia. Ini tadi kayak gini guys ya. Itu tadi kayak gini. Untuk ini kayak gini. Ini kayaknya digini aja. Nah gini aja. Ini tadi. Tadi di sini kayak gini. Ini tadi versi iPhone dulu. Ini versi Android. Seperti ini anak-anak. Ini siap-siap. Siap langsung dipart. Karena ini bener-bener simple banget. Kayak siap-siap banget. Di check out. Guys. Kapan lagi? Soalnya ini bener-bener simple banget. Sekarang kita bakal masukin ke dalam sini. Kayak gini aja. Ini dia nih bosku semuanya. Kayak gini aja. Nah ini dia. Tinggal masukin ke dalam sini. Kayak gini. Nah. Kayak gini aja. Tinggal tutupin kayak gini. Teman-teman. Tadi sini kita mau nyangkut. Tutupin dulu kayak gini guys. Nah. Ini dia nih bosku semuanya. Oke. Sering kita bakal masukin ke plastik. Kalau saya teman-teman. Ini bener-bener. Pastinya kepake buat. Harus buat di check out guys. Ada banget. Link pembeliannya ada banget. Di deskripsi aku guys. Tapi jaman jangan kuat. Lihat dulu semuanya nih. Kalau saya mau rapiin. Segini caranya buat. Ngerapihin. Nih. Bosku. Semuanya kesenya. Ini dia. Gini aja. Tinggal gini aja nih guys. Kayak gini. Kayak gini. Ini kita bakal tarik dulu ini. Ini oke. Ini kita bakal tarik juga kayak gini. Oke. Ini dia nih bosku karanya mau. Rasul di check out. Langsung di deskripsi aku. Gaskin tur semuanya. Itu kan. Subscribe. Jika belum sampai. Rasul. Ram test teman-teman.